Halo semuanya Sobat Otomotif dan Sobat Bengkel ya Nah di video kali ini saya akan share informasi yang cukup penting ya Jadi mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman dan juga para pemilik Xpander Nah di Xpander ada yang menggunakan electric parking brake seperti ini ya guys Ini ada motornya, motor EPB, ini posisi ban belakang Nah ketika Xpander teman-teman mengalami error EPB Dirilis, ditekan tombolnya itu dia nggak bisa rilis ya, nggak bisa bebas Jadi untuk rem belakang dia ini masih ngunci, nggak mau bebas atau alias error ya Nah teman-teman bisa lakukan yang namanya rilis secara manual Jadi bisa menggunakan 2 buah baterai ukuran D dirangkai secara seri ya 1,5V, 1,5V di seri jadi 3V Nah kita akan lakukan rilis secara manual Teman-teman bisa ikuti caranya ya Ini sangat mudah dan ini berbeda dengan rilis di kendaraan 4.0 atau di kendaraan-kendaraan lain Kalau di Xpander dia menggunakan baterai 2 buah ukuran D Dia dirangkai seri ya Nah di sebelah sini ada soket Ini nanti kita lepas guys Kita lepas Kemudian kita hubungkan dengan baterai ukuran D ya Oke ketika sistemnya ngelock seperti ini ya Error, dia nggak bisa dirilis Ini kunci guys Dia nggak bisa dijalankan mobilnya Nah teman-teman bisa lepas soket Yang ini Kemudian siapkan baterai 2 buah Ini yang tipe D Dua buah dirangkai secara seri ya Ini sudah saya sambungkan Seri ya Ini kondisi seri Kemudian siapkan dua buah kabel guys Ya Terus disini ada dua pin Terus locknya dia di sebelah atas ya Yang ini Nah yang sebelah kiri Ini kita hubungkan Dengan kabel ya Lalu yang sebelah kanan Ini sama Kita hubungkan dengan kabel Yang kiri ini kita hubungkan dengan Minus baterainya ya Kalau yang kanan Kita hubungkan dengan plus Nanti dia akan rilis Ini adalah rilis secara manual Oke Kita perhatikan guys Ini kondisi ngelock Sampai mobilnya goyang ya Ngelock Kita hubungkan yang kiri sama minus Lalu yang pin kanan sama plus Kita hubungkan seperti ini Ada suaranya ya Nah Kita lihat Sudah bisa rilis secara manual Sangat mudah sekali ya Jadi cukup Baterai dua buah Kita rangka secara seri Kemudian yang kiri kita hubungkan minus Yang kanan hubungkan plus Dia akan rilis secara manual Lanjut ke langkah selanjutnya Setelah teman-teman Lakukan rilis secara manual Dan trouble-nya ini sudah diatasi Teman-teman lakukan Yang namanya inisialisasi EPB Caranya seperti ini Kita pasang minus baterai Kemudian kita on Ini satu kali ACC Dua kali on Lalu untuk pedal rem Ini jangan kita injak Kemudian kita tarik Tuas EPB Sweet EPB yang ini Kita tarik ke atas Ya Kemudian Tekan ke bawah Hanya seperti itu Cukup mudah ya Saya ulangi On Tarik ke atas Tekan ke bawah Tapi untuk pedal rem Jangan diinjak Nah seperti itu Cara inisialisasi Electric parking brake Di mobil expander Yang menggunakan Electric parking brake Sangat mudah sekali guys Terima kasih Terima kasih telah menonton